Hai, Badminton fans! Jumpa lagi bersama kami, Badminton Rangers, di Badminton TV. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja mengenai sebuah kabar yang baru saja tersebar beberapa hari yang lalu, yaitu Ayakata Kahashi yang baru mengundurkan diri dari panggung bulu tangkis dunia. Nah, kira-kira bagaimana sih komentar teman-teman saya nih di sini? Ada Ko Rudy, ada Mbak Yuni, ada Naf, dan ada Dery. Hai, teman-teman! Kalian kaget atau jud, atau sudah menugas? Atau sudah bergosip sebelumnya? Termasuk yang mudadak sih. Maksudnya, beritanya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada kabar apapun, tiba-tiba memutuskan untuk gantung rakyat. Ada apakah sebenarnya? Dan sebelum Olimpik, dan di Tokyo lagi. Gitu kan? Tapi memang ke loton ini harusnya aku ya banyak sekali kan ya, pemain bulu tangkis yang berpendiri kan, kayak kemarin di Indan, tiba-tiba. Bo, and Mo, tiba-tiba. Terus satu lagi, apa? Pedersen apa tuh namanya tuh yang pemain ganda putra? Yang sekarang jadi real estate broker, apa real estate? Oh, iya. Match ya, match. Match. Iya, match. Ini kan? Jadi ya tiba-tiba susah ya. Tapi kalau posisi si Ayaki sama Misaki, untuk Olimpik memang susah. Karena rankingnya tuh kan di bawah, ini kan, Yuki, Luangarda, itu memang susah. Sama Mayu dan... Betul. Jadi mungkin ya, dari situ posisinya, dilihat mungkin kali ya. Chance-nya juga kurang. Chance-nya juga susah pagi kan, nggak ada turnamen lagi. Ya bete kali mungkin. Udah lah, gue berhenti lah. Mengampok, gue berhenti. Tapi kan maksudnya who knows? Who knows? Tidak ada yang pernah tahu loh. Ya kan? Tiba-tiba ada kayak begini. Atau, maksudnya, ya itu aja kayak misalnya, contohnya ini pandemik, tiba-tiba aja ada ini. Tapi apakah, memang sebenarnya Misaki tuh terakhir memang mau ngejar Olimpik kan? Kalau misalnya Buho kan, kemarin katanya bilangnya, habis Olimpik. Tapi karena Olimpik nggak masuk, habis Thomas Uber. Ya kan? Hanya dia pasiun. Tapi Misaki juga, kayaknya sepemikir, saya pikir, ikut Uber dululah mungkin-mungkin ya, selama pandemi ini. Tapi ternyata sudah memutuskan untuk pensiun. Jadi kan, Uber-nya Jepang nih, seperti apa nih nanti? Kalau diberangin, nggak ngaruh sih. Ngaruh, soalnya di Jepang itu tadi, ganda putrinya kan bagus-bagus. Kayaknya gue setuju sama kau Rudy. kalaupun dia maksain, udah nggak ada turnamen, udah latihan jarang, disuruh nunggu setahun. Ya udah, mendingan gue mundur, ngapain kayak gitu, atau ada plan pribadi. Agak, alasannya sih cukup rasional lah, dia mundur. Mungkin dia kayak udah netapin nih, dari beberapa tahun lalu. Pokoknya, abis Olimpik, gue mau mundur. Ya kan? Terlepas, karena senyata nggak jadi kan Olimpiknya. Berarti ini kan sekitaran ini nih, bulan-bulan ini nih ya. Pokoknya ya udah. Tunggu aja bulan ini. Kalau misalkan Olimpiknya, oke lah kalau target Olimpik, kalau melihat ke atas, hidup orang kan harus lihatnya ke samping, ke bawah gitu kan. Kalau melihat ke atas kan, memang dia oke lah. Secara prestasi dia udah agak terlewat dengan dua pasangan Jepang yang menurutku luar biasa. Tetapi, perjalanan kan nggak tahu ya, kalau cedera satu gimana. Misal, kalau apa gitu ya. Dan dia itu punya chance untuk misalnya open-open. Kayak Wotur gitu, bisa aja sih, dia akan dapat prestasi lah. Kalau nggak, kayak misaki gitu loh, ya kan? Tapi bener-bener keputusannya, menurutku, kalau lihat prestasi-penuhnya, dia bener-bener fokus sama yang dia kejar. Impian utama. Tetapi sebenarnya, kalau nggak impian utama pun, dia bisa sih ya. I mean like, tetap main kayak Hendra Ahsan gitu. kan? Oke juga. Gitu loh. Mungkin dia udah punya rencana personal kali Mbak. Iya. 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 Pokoknya, bulat ini tanpa segini, harus hijab kabul. Misalnya. Kalau baik sudah ada gitu. Kan kita nggak tahu ya. Iya sih. Betulah jadi kelapa. Orang juga nggak tahu loh, kalau misalnya, mungkin ada masalah personal, mungkin mulai nih secara gitu ya kenapa kenapa gue yang jadi gosip ya tapi gak apa-apa, maksudnya kan gini ya kan bukan rahasia umum lagi lah maksudnya hubungan misak yayaka itu seperti apa tapi gak tau ya semoga enggak ya, semoga enggak semoga baik-baik aja kalau gini ya, gosipnya gosipnya tidak akur gitu ya tapi tidak akur, tapi gold olympic ya kalau ini tanya mesti tanya Widya Nafi yang biasa ngeliput kalau makan bareng enggak kalau ngambil bolak kopak sih gak pernah bareng, kalau bareng mati kan jadi harus nambahnya ganti ya kalau di podium sih bareng mbak iya, masalah di podium satu-satu eh ada loh yang di podium satu-satu hmm, juna lu jadinya satu di atas, satu di bawah iya kan jadinya kalau gak mau ke atas dia eh mbak, Naf sama Wid, gimana tuh kalau kesehariannya dalam misalnya, ya itulah kalau turnamen paling bisa kelihatan gesture-nya nih kopak apa enggak gitu aku gak tau ya mbak karena pertama, main aman takut salah ngomong Nafi masih di menit pertama mbak dia masih main aman nanti menit iya memang kita emang aku gak banyak interaksi cuman kalau kelihatan di lapangan emang mungkin gak ngobrol ya kelihatan atau apa interaksinya kurang oke lah gitu kurang sesuai harapan netizen kan netizen mungkin harapannya yang eh lucu sweet gitu kalau pasangan gitu kan mbak kalau mereka kan enggak terus kalau hari-hari juga aku kayaknya emang jarang sih melihat mereka bareng atau mungkin memang gak sepermainan aja gitu kayak siapa ya kalau di Indonesia the only one one and only Minion iya Minion kan mereka satu di lapangan bareng tapi kan emang secara temenan beda ya gengnya ini siapa geng ini siapa nah kalau Ayaka sama Misaki emang aku agak jarang sih melihat mereka bareng kalau di lift juga sukanya melihatnya Ayaka doang atau Misaki doang sarapan juga kayaknya jarang yang eh enggak tahu deh enggak berarti enciel di cepatnya kenapa atau lu jarang sarapan sepertinya jarang sarapan dalam rangka diet enggak mbak sarapannya di take away iya kalau masalah personal kita enggak tahu ya enggak ada sumber-sumber ini nih kok Rudy mungkin ada enggak kok bocoran kok tidak ada di Jepang tau sendiri di Jepang tuh media tuh ya biasa mereka tuh mungkin etika ini enggak ada ini apa mereka melaporkan berdasarkan hasil dari Preskont jadi itu mereka tuh jarang banget ya apa mengira-ngira gitu kok aku kita tuh banyak media kok kita tanya tuh selentingan-selentingan ini kan bukan media selentingan di Jepang kok saya enggak dekat dengan mereka kan mereka kan dari tim Unisys kan klub kondisi kan agak berbeda itu kan mereka kan gimana ya itu kan agak tertutup kan jangan kan sama kita mereka satu klub sama yang lain juga tertutup kok enggak semua kan enggak bisa saring-sharing gimana gitu loh bedalah mungkin kebudayaannya mungkin beda gitu tapi kan kepo jadi kan yang lebih penasaran adalah kalau badminton fans di luar sana kan manggil Ayaka tuh kepala geng ketua geng ganda putri cewek gitu terus tiba-tiba keluar tiba-tiba pensiun gitu ya itu tadi nanti atmosfer ganda putri Jepang akan seperti apa siapa nih yang bakal ngelider lagi gitu siapa yang akan jadi kepala geng Pukushima dong Pukushima ketua geng Yuki ya Yuki ya eh Kamen lo belum cerita sendiri loh tadi Nabi udah cerita kalau aku ya kurang lebih sama Mama Nabi sih kalau misalnya di hotel itu dan kita sebenarnya jarang ya satu hotel sama tim Jepang iya enggak bisa enggak aduh aduh ya Allah sedih enggak jarang sama tim Jepang terus sekalinya pernah itu pernah emang jarang ngeliat mereka bareng tapi balik lagi kayak misalnya ganda putri kita juga deh misalnya Grace sama Apri Grace sama Apri itu masih menurut aku masih masih ini walaupun gak sepermainan kadang-kadang terpunya beda tapi ngapa-ngapain masih bareng gitu makan bareng ke supermarket bareng gitu kan nah kalau mereka tuh enggak sih jarang karena kan memang kalau dari karakter emang beda banget ya timisak gitu kayaknya adalah satu iniannya sama Akane ya yang mungkin jarang irit ngobrol gitu setauku jadi kalau misalnya ribut atau enggak akur aku enggak tahu karena emang enggak pernah nanya dan enggak pernah tahu source-nya juga walaupun dengar sih selentingannya cuma lebih karena kebeda karakter aja yang satu gimana yang satu gimana tapi aku pernah banget nyatiin di depan mataku sendiri waktu dia lawan Grace Apri aduh itu dimana lupa ya gila sih enggak ngomong sama sekali tapi entah memang mereka style-nya kayak begitu terus-menerus atau pada saat itu ya kan sama aja ya pasangan lain juga ada yang kalau misalnya lagi enggak enak mainnya atau gimana ya kelihatannya komunikasinya enggak tegoran atau apa gitu atau ya memang terus kayak gitu aku enggak pernah ngertiin yang banget-banget sih iya 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 tapi walaupun personality-nya yang beda kita juga pernah dengar enggak sih mbak cerita yang kalau Ayaka Misaki itu mereka tuh ini house akan latihan jadi yang paling ngotot banget pengen latihan itu Ayaka Misaki itu kompak dalam hal itu karena dua-duanya itu emang seneng latihan soalnya pernah dengar cerita kalau enggak salah dari Kak On ya Kak On itu beneran kayak gempor gitu kalau lagi nemenin latihan Ayaka Misaki karena mereka seneng banget tambahan ini anu-ini anu jadi kayak dalam hal itu mereka kompak sih kayaknya ya kelihatan ambisi latihannya sangat tinggi tapi kayak ini yang lebih kayak kehidupan tapi jangan Ayaka tapi memang ini ya apa pemain kita yang ingin diundang ke sana buat sparring itu capek banget itu bener-bener orang Jepang itu demen banget latihannya itu bener-bener mereka ini ya Pak manfaatkan waktu latihannya itu gila-gilaan jadi kalau ada tambahan lebih itu mereka tuh seneng sekali itu kan dari Tony Gunawan ngomong dari yang pemain Indonesia yang pernah Kehendra Setiawan gitu ya Kehendra Setiawan wah tambah semangat kenapa kalau tambah semangatnya itu kenapa karena dapat sparring yang bagus apa gimana betul kan mereka juga ini kan mungkin apa ini yang mungkin itu latihnya motot mungkin karena gini ya kalau di Jepang itu kan setahu aku jadi dia timnasnya itu enggak panjang tahun kayak kita kita kan all day long all year long itu selalu latihan latihan-latian dengan orang yang sama kalau mereka itu kan kadang ada jadwal juga mereka latihannya itu di company-nya which is itu tersebar di seluruh Jepang kan gak cuma di Tokyo aja jadi kayak momen mereka bener-bener kayak ada training camp misalnya mau event berguat event gede ya itu jor-joran aja gitu latihannya kayak apaan gitu kan kayak dulu pernah sebelum si Yuta sama Arisa itu dari satu company yang sama mereka kan beda-beda kan ketemunya aja jarang itu satu pasangan gitu walaupun sekarang udah bareng sih jadi kayaknya kesempatannya yang gak gitu sering sekalinya ketemu jadi kayak latihannya jor-joran mereka itu ya training center-nya biasanya katakan ada kejuaraan dua minggu sebelum kejuaraan baru mereka kumpul katanya kalau tidak salah dua minggu sebelumnya digabung apalagi main double gitu kan ya perlu koordinasi banget iya benar tapi secara tapi aku benar-benar masih gak bisa mengerti gitu ya kenapa Ayaka tuh memutuskan sekarang kalau misalkan Lindan gitu memang sudah umurnya lah untuk dia apa sih retired kalau Ayaka tuh opsinya banyak menurutku walaupun dia bukan untuk Olympic lah ya Olympic gitu loh menjadi patokan kan agak berat lah ya agak pan gitu tapi artinya kalau kayak gini dia akan move on benar-benar ke bidang yang beda ya artinya gitu ya tapi ini menarik nih kemarin kemarin baca di twitternya Betpal katanya Ayaka bakal konsen di mix jadi tidak sepenuhnya Misaki 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 jadi benar-benar benar-benar bulu tangki sebagai pemain ya berarti ya iya jadi Misaki tetap ini ya Pak Misaki tetap ini ya Pak pasangnya si Yuki Kaneko masalah Yuki Kaneko iya iya oh jadi dia tetap main double kok gak main mix enggak iya main mix main mix mbak sama Yuki Kaneko bukan Yuki Fukushima oh jadi malah udah double-nya dilepas sama sekali artinya mungkin atau sambil mencari partner cari partner dari Indonesia juga akan bagus menurut gue ya mau menganjukan diri kan mbak pasangkan dengan salah satu main Indonesia kira-kira siapa yang paling cocok Apriyani Rahayu apa jangan dong anda Chris oh setelah Olimpik ya kalau Chris misalnya sudah gantung rakyat menarik kan gimana menarik bagaimana apakah tapi secara pencapaian itu Misaki itu sudah semua ya maksudnya Misaki Ayaka 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 sudah komplit ya semuanya secara gelar Olimpik udah Olinglan udah sama Uber udah Uber 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 Udah 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 Dirman Sudirman 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 yang menang itu bukan Cina Korea Cina N China Eh tapi kita harus sampai pada satu titik bahwa harus dibedain pasangan ganda putri atau apapun ganda di lapangan dengan di luar lapangan gak ada hubungannya malah sering gak kompak itu yang maksudnya mereka gak cocok pasangan pelajaran pertama dari Ayaka Takahashi gak usah kompak-kombak banget sama pasangan juara Olimpik jadi di semua kan semua semua pasangan itu kayak gitu kayaknya dari dulu bayangin demikian di kepagetiaan kejuaraan juga gitu Tanya Tegor Rudi ya kok istri lucu-lucu beda-beda aduh jadi inget SDS Games aduh jadi inget SDS Games jadi inget iya kan jadi perbedaan memberikan warna tersendiri jadi kemistrinya mungkin malah cocok ya kalau di lapangan kemistri main gini kalau kita ngomong pemain ganda yang gak nyamuk bukan gak nyamuk ya gak di luar lapangan ya gak terlalu inilah bareng gitu tapi siapa ada gak yang di luar lapangan deket yang di lapangan deket kalau dulu ada Finarsilili Tampi itu deket oh dulu mereka mendeket ya mbak deket tapi kalau Zelin sama Elisa nah sama tuh kayak Ayata sama itu tapi jangan bikin gini ya mbak entah atlet bulu tangkis habis denger wah yang gak akur ternyata prestasinya bagus nanti akur langsung yaudah kita berantem yuk kita ribut kayak ini kayak cinema dong settingan ya settingan berantemnya cuma gini jadi keputusan ayat-ayat itu kalian setuju apa enggak gitu loh pertanyaannya kalau aku aku sih menyayangkan maksudnya kayak aduh kayaknya masih bisa loh dia kalau mau usahain tapi kan ya balik lagi mungkin dia punya personal reason yang kita gak tahu gitu tapi kalau dari secara karir menurutku sayang nah memang kan gak tentu ya semua orang yang merasakan pilih momen tertentu kan kalau saya menurut saya sih Ayaka sih pilih momen yang paling tepat lah dia juga gak bisa ke Olimpik ya gimana jadi semua udah ada mungkin dia ada ada ini kali ya ada apa sudah ada jalan tertentu kan yang kita gak tahu kan semua orang kan bisa terbuka kan gitu loh ya betul ya kita sebagai fan ya kita terima saja dan juga mendukung supaya apapun keputusannya itu yang terbaik buat dia standar yang tinggi sih menurut gue terhadap performancenya di Bintone menurut gue sih pada akhirnya jadi ketika dia udah tidak merasa dia tidak bisa mencapai yang tertinggi perbaik tapi kan ada juga orang yang gak bisa tertinggi tapi gue mau secondary gak apa-apa yang penting gue cari di sini tapi dia Ayaka ya hebat lah kalau saya tujuh jadi ngurang-ngurangin persaingan ganda putri Indonesia udah aduh yang dua gimana itu yang dua monster eh ini dong pesen-pesen yuk buat Ayaka masing-masing Ayaka semoga semoga akan dilihat sama Ayaka ya tapi gak paham kita kirim nanti secara jauh ayaka semoga happy setelah ini nanti bahagia bersama kehidupan dan bidang baru yang ingin digeluti yang lain aku juga happy retirement buat Ayaka Takahashi you did very amazing work lah ya selama karirnya di badminton tuh keren banget terus mudah-mudahan bisa sukses juga di kehidupan lain di lupa kehidupan lain ya di bidang yang lain selain badminton gitu selamat pensiun Ayaka Takahashi dari saya terima kasih sudah menjadikan ganda putri pertandingannya semakin seru apalagi waktu dulu waktu sama Gresyanitya ya selamat semoga kita ketemu lagi di Superliga ya semoga kita ketemu lagi di Superliga ya kayaknya udah mulai memetakan nih buat kemana happy retirement buat Ayaka memang kita gak tau sih selanjutnya Ayaka akan ngapain kalau bisa sih kasih bocoran dulu ke kita kayak gitu loh mau ngapain gitu kan tapi anyway you did very well ini di ganda putri mudah-mudahan sukses lah apapun yang dijalanin oke baiklah badminton fans sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita tentang retirementnya Ayaka Takahashi sekali lagi sukses buat Ayaka Takahashi dan Doen juga sukses untuk Ayakintan TV disini oke thank you ya semuanya yang udah nonton jangan lupa like comment and subscribe badminton TV bye semua thank you badminton rangers bye thank you all bye 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 bye